Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanograha Pada kesempatan kayak ini saya ingin membahas Cara menghasilkan uang dari Wifi coin Jadi apa sih Wifi coin itu? Wifi coin adalah sebuah hotspot wifi Yang kita apabila ingin menggunakan Kita harus membayar menggunakan coin Bisa kita lihat coin disini yang bisa kita gunakan Yaitu coin 500 rupiah dan coin 1000 rupiah Jadi coin selain coin yang ditentukan ini Tidak bisa digunakan Jadi kita harus menggunakan coin 500 atau 1000 Jadi coin kita masukkan kesini Ini akan diidentifikasi apakah coin itu benar atau tidak Apabila benar kita dapat menggunakan dan coin akan diteruskan ke dalam box ini Akan disimpan di dalam box ini Apabila coinnya tidak sesuai Kita gunakan coin dollar atau coin apa Itu akan di reject dan akan disini Dan kita dapat digunakan internetnya Dan apabila ingin memasukkan coin tadi Sebelumnya kita sudah terkonek ke Wifi coin ini Dan kita Lakukan pencet untuk Insert coin Baru Baru alat ini dapat digunakan untuk menerima coin Apabila tidak Tidak dapat digunakan Dan wifi coin ini sudah dirancang begitu mudah dioperasikannya Dan tentunya wifi coin ini Harus dikoneksikan ke ISP Internet Service Provider Atau penyedia jasa layanan internet Dan Kita Lakukan penghitungan apakah wifi coin ini menguntungan atau tidak Bisa kita lihat disini Perhitungan satu hari Diasumsikan 100 ribu rupiah Satu bulan Kali 30 Dan disini Dari website ini dikatakan Penghasilan sebulan dapat diraih 3 juta Penghasilan kotor Dan untuk Penghasilan kotor ini akan dikurangi dengan Biaya kita untuk langganan Asumsikan disini menggunakan Indihome fiber Dengan kecepatan 20 mbps Dengan rata-rata biaya layanannya 350 Dan pemakaian listrik 20 ribu Rupiah Dan kita dapatkan penghasilan bersih sekitar 2.630.000 Dan pendapatan ini Besar kecilnya Lebih atau kurangnya tergantung dari Berapa orang yang menggunakan wifi tadi Apabila wifi ini diletakkan di tempat yang ramai orang dan banyak yang memakai Tentu kita bisa dapat lebih dari 2.600.000 Dan ini gambaran dari Yang kita dapatkan dari website ini Alatnya apa saja yang dibutuhkan Yang pertama box panel ini Yang sudah dilengkapi dengan coin acceptor Menerima coin Dan ini kabel Kabelan Yang digunakan untuk koneksi ke Layanan ISP tadi Kita masukkan connect disini Kita Tancapkan disini Setelah itu diproses di dalamnya Ada Mesin Raspberry Pi Sebagai otak dari mesin ini Selanjutnya setelah keluar Akan disambungkan ke Router ini Dan akan disebarkan lagi Supaya bisa Bisa digunakan Anak-anak ini Menggunanya Dan Apabila ingin mengambil coin Yang setelah dihasilkan dari alat ini Yang setelah dibayarkan tadi Kita Cuma perlu untuk membuka box panel ini Dan coin dapat kita ambil Dan apa saja sih kelebihan dari Wifi coin ini Dibandingkan Warnet Atau Penyedia layanan yang lain Yang pertama Wifi coin ini Tanpa kertas Karena Pembayarannya Bisa juga Menggunakan voucher Yang kita Buat Dan Bisa juga kita bayarkan Menggunakan coin tadi 500 atau 1000 rupiah Dan Tentu saja Karena harganya cuma 500 rupiah Atau 1000 rupiah Untuk Kecepatannya Pasti akan dibatasi Kecepatan Dan Bandwidthnya Akan dibatasi Kuotanya Dan kuota ini Bisa Diganti-ganti Sesuai dengan Pemilik Dari Wifi coin ini Dan Wifi coin ini Bisa juga Diparalelkan Diserikan paralel Ditambahkan lagi Ditancapkan lagi Ke Router yang lain Bisa Sambung Menyambung Dan Semakin banyak Pengguna yang dapat Menggunakan Dan membayar Ke box funnel ini Dan Tentu saja Karena Sudah Advanced Systemnya Bisa juga Ditambahkan Filter-filter Content Jadi tidak bisa Menggunakan Situs-situs yang Dilarang oleh Cominfo Dan Tentu saja Sudah ada Pengaturan Waktu Yang dapat Disuaikan Jadi Tarif tadi Ini Bisa kita Ganti-ganti Misal disini Seribu Per jam Bisa juga Seribu itu Tiga jam Atau Sesuai Yang Tadi ingin Berapa jam Dan Untuk Tampilannya Tentu saja Sudah Bagus Dan menarik Biasanya Disini ada Gambar-gambar Game Supaya Menarik Meminat Dari Penggunanya Misalnya Sudah Sangat Responsif Apabila Ditekan Akan Langsung Merespon Dan Sangat mudah Untuk dimengerti Dan Halus Namilannya Ada Slide Banner Yang dapat Dikerakkan Bisa Auto Load Jadi Ketika ada Pengguna baru Bisa langsung Login Ke Wi-Fi Dot Coin Ini Dan Tidak Perlu Input Username Password Bisa langsung Masukkan coin Dan kita Bisa Langsung Gunakan Dan ada Nanti Yang lebih penting Lagi Ada Masa aktif Setiap Buser Jadi ada Sisa waktu Berapa menit lagi Yang bisa kita gunakan Apabila waktu Sudah habis Kita bisa Insert coin Lagi Dan Waktunya ini Akan bertambah Lagi Jadi Ini Gambaran Dari Cara Menyambungkannya Ke Layan Internet Dan Cara Untuk Membagikannya Lagi Disebarkan Lagi Jadi Kita Langgaran Tadi Yang 350.000 Sebulan Kita Tarik Kabel Lannya Kita Masukkan Ke Box Panel Tadi Dan Di Dalamnya Akan Diproses Dengan Menggunakan Raspberry Pi Tadi Dan Bisa Dikeluarkan Lagi Dan Disebarkan Lagi Yang Sudah Ada Sistem Auto Login Tadi Yang Kita Masuk Ke Web Dan Kita Insert coin Tadi Dan Disini Mereka Tentu Saja Sudah Merancang Supaya Mudah Untuk Dipasang Jadi Tinggal Order Saja Dan Ini Pertanyaan Yang saya Ditanyakan Dari Orang Yang Ingin Menggunakan Wi-Fi Pin Disini Ada Apakah 100% Tidak perlu Setting Lagi Ya Tinggal Colok Kemodem Sudah Kita Langganan Tadi Sebulan Apakah Perlu Komputer Tidak Perlu Karena Disini Sudah Ada Komputer Dalam Ini Jadi Semua data Yang diproses Tadi Sudah Ada Kotaknya Komputernya Dalam Box Ini Daras Perify Jadi ISP Apa Yang bisa Untuk Wi-Fi Poin Disini Disini Dituliskan Semua ISP Penyedia Layanan Bisa Semuanya Seperti Indie Home Ada Business Ada My Republic Dan Ada Yang lain Dan Bisa Berapa User Bersamaan Dalam Satu Koneksi Disini Dituliskan Maksimal 20 User Jadi Gimana Bisa Menambah Kapasitas User Tadi Ya Dari Seberapa Banyak Kita Tambahkan Akses Poin Tadi Apabila Kita Paralel Lagi Disini Kita Tambahkan Poin Lagi Ini Kita Bisa Nambah Kapasitas Lagi Yang Dari 20 Jadi 40 Dan Selanjutnya Seperti Itu Disini Mereka Menggaransikan 3 Bulan Apakah Mungkin Dua User Yang Ingen Masuk An Coin Bisa Bersama Sama Disini Tidak Karena Disini Akan Menggunakan Sistem Bergantian Jadi Setelah Kita Masuk Koin Hanya Bisa Satu Orang Masukkan Koin Disini Dan Tidak Mungkin Pengguna Lain Dapat Error Sehingga Koin Kita Masukkan Akan Masuk Ke Quote Orang Lain Dan Itu Tidak Mungkin Karena Sudah Ada Setting An Dan Apakah Bandwidth User Dibatasi Tentu Saja Karena Harganya Cuma Seribu Dan Ada Juga 500 Dan Bisa Kita Ketahui Mengapa Internet Itu Mahal Kita Harus Membeli Seluruh Alat-alat Ini Ini Alat Ini Tidak Murah Untuk Layanannya Sebetulnya Kita Membayar Alat-alat Ini Untuk Infrastrukturnya Harga Kabel Pun Tidak Murah Dan Ini Sudah Full Setting Jadi Di Dalam Box Ini Sudah Ada Raspberry Pie Sudah Memorinya Apa Saja Yang Harus Dilakukan Sudah Ada Di Setting Dalam Box Untuk Jangkauan Alat Ini Disini Tuliskan 20 Meter Mungkin Kapasitas Dari Access Point Ini Bisa Juga Kita Tambahkan Lagi Bisa Jangkauannya Lebih Dari 20 Meter Sambung Menyambung Ini Gambaran Dari Yang Sudah Menggunakannya Bisa Digunakan Di Waru Dan Ini Sudah Ada Yang Diamankan Menggunakan Box Teralis Lagi Ini Tampilannya Ketika Dipasang Dan Berapa Harga Dari Satu Paket Wifi Coin Ini Bisa Kita Lihat Di Market List Untuk Merk Yang Sama Disini Dibanderol Dengan Harga 5 Juta Disini Mahal Atau Tidak Tentu Saja Sesuai Dengan Alat Ditawarkan Karena Harga Satu Box Ini Sudah Ambil 100 Ribu Lebih Untuk Satu Alat Ini Router Ini Sudah 100 Ribu Lebih Dan Kabel Ini Juga Tidak Murah Dan Di Dalam Ini Tentu Saja Ada Komputernya Untuk Pemprosesan Datanya Biar Bisa Keluar Tampilan Seperti Ini Tentu Membutuhkan Komputer Juga Di Dalam Dengan Size Yang Mini Dan Alat Ini Coin Acceptornya Juga Tidak Murah 300 Ribuan Lebih Dan Menurut saya Juga Worth it Dengan Arinya Segini Dan Tadi Diasumsikan Dapat Balik Modal Sekitar 3 Juta Kotornya Dan Bersihnya 2 Juta 600 Sekitar Dua Bulanan Bisa Balik Modal Apabila Ada 100 Ribu Perhari Berarti 100 Pengguna Dan Cukup Sekian Konten Saya Pada Pagi hari ini Pada Kali ini Apabila Ada Yang Ditanyakan Atau Yang Didiskusikan Silahkan Bila Ingin Mengikut Video Selanjutnya Silahkan Subscribe Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima